Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Pemerintah Kota Banjar Baru kembali berturut-turut selama 5 tahun mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian menyusul penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah Kota Banjar Baru tahun anggaran 2019 kepada BPKRI Wali Kota Banjar Baru Najmi Adani melakukan fitkom penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah Kota Banjar Baru tahun anggaran 2019 di ruang komen center Balai Kota Banjar Baru dengan menggunakan aplikasi JOM Penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah Kota Banjar Baru tersebut harus menggunakan aplikasi JOM terkait protokol kesehatan karena dampak virus corona yang terus meningkat Wali Kota Banjar Baru Najmi Adani mengucapkan syukur Alhamdulillah saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI karena Banjar Baru secara lima tahun berturut-turut berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP Menurutnya ini merupakan prestasi bersama seluruh SKPD dan kawan-kawan ASN di Kota Banjar Baru yang menunjukkan kinerja baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dan laporan bisa berjalan dengan bagus dan dinilai wajar tanpa pengecualian Alhamdulillah hari ini pada saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI kembali Banjar Baru secara berturut-turut lima tahun kita mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian Dan ini merupakan prestasi kita bersama seluruh SKPD, seluruh kawan-kawan ASN di Kota Banjar Baru yang menunjukkan kinerja yang baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dan laporan kita bisa berjalan dengan bagus dan dinilai wajar tanpa pengecualian Dengan diraihnya opini WTP tersebut menandakan Pemko Banjar Baru telah berkoordinasi dengan BPKRI Perwakilan Kalsel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, akuntabel, dan transparan Rizmana Banjar TV